Pemisah hari pertama dimulainya masa kampanye Pilwalkot Bandung 2018 ditandai dengan kampanye damai oleh seluruh pasangan calon di Monumen Perjuangan Kota Bandung Kami Sore. Kegiatan yang digagas KPU Kota Bandung tersebut sebagai langkah awal untuk pelaksanaan kampanye damai Pilwalkot Bandung. Hari pertama kampanye Pilwalkot Bandung 2018 ditandai dengan kampanye damai yang diikuti seluruh pasangan calon di Monumen Perjuangan Kota Bandung Kami Sore. Guyuran hujan tidak mengurangi antusiasme masing-masing pasangan calon dan pendukungnya untuk mengikuti kampanye tersebut. Setelah menggelar kampanye damai di Monumen Perjuangan, seluruh pasangan calon dan pendukungnya berkampanye dengan berkeliling Kota Bandung menggunakan kendaraan Land Rover sesuai nomor urut masing-masing, sedangkan pendukung mereka menggunakan bus bandros. Ketua KPU Kota Bandung Rifki Mubarok mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal pelaksanaan kampanye Pilwalkot Bandung 2018. KPU mengajak seluruh calon untuk berkomitmen damai. Hari ini kita sudah menyampaikan deklarasi kampanye cinta damai, kampanye-nya supaya penuh makna, dan semua pihak paslon juga pihak terkait harus sama-sama bisa melaksanakan proses kampanye yang berjalan kurang lebih selama 118 hari ini bisa berkampan dengan baik. Kampanye damai ini pun disambut baik setiap pasangan. Semua calon berharap, tahapan masa kampanye berjalan aman dan lancar tidak ada kendala. Pemilihan Wali Kota Bandung diikuti tiga pasangan, yakni Nurul Arifin Herul Yakin dengan nomor urut 1, Yosi Irianto Ari Supriyatna dengan nomor urut 2, dan Odet M. Daniel Yana Mulyana nomor urut 3. Yuwana Kurniawan, Bandung TV